Dok mau tanya, kalau gigi anak menjadi hitam di depan dan keropos, apakah akan lepas sendiri atau harus ke dokter gigi? Silahkan dokter Jadi begini, gigi anak berubah menjadi warna hitam berarti gigi tersebut terserang karyas atau gigi berubang Ya, penyebabnya kita harus tahu dulu berarti ada sisa makanan menempel di permukaan tersebut Seiring berjalanan waktu dia akan berkolaborasi dengan bakteri di dalam mulut, alhasil dia akan mengakibatkan gigi berubang Nah, gigi berubang itu kan dia akan makin lama menyebar ke dalam Yang awalnya tidak sakit akan menjadi sakit Nah, untuk penanganannya ya, kalau semisal memang dia kedalamannya itu belum sampai ke saraf giginya Kita bisa langsung melakukan penambalan di dokter gigi, langsung di tempat Tapi apabila sudah sampai rongga sarafnya, kalau langsung ditambal itu nanti akan sakit dok Kenapa? Karena bakterinya itu akan tertahan di bawah tambalan Alhasil pilihannya dua, ya ini yang penting nih Pilihannya dua, kalau gigi berubang sudah sampai saraf ya, sudah sampai sakit Pilihannya dua yaitu dirawat saraf, rongga sarafnya dibersihkan baru ditambah permanen Atau yang kedua, nanti apabila memang mendekati di usia gigi tersebut diganti, nanti diobservasi saja Karena kalau gigi susu tersebut nanti akan ada pasannya dia diganti dengan gigi permanen Lama-kelamaan dia akan goyah, nanti akan lepas atau dan tidak semua gigi susu itu bisa lepas sendiri Ada kondisi-kondisi di mana gigi susu memang harus dibantu oleh dokter gigi untuk melakukan proses pencaputan Nah tapi pada kondisi kasus di mana jaraknya saat ini dia berubang Dan digantinya masih lama, misal anak itu giginya, kondisi gigi berubang dia masih usia 5 tahun Padahal giginya yang berubang itu yang digantinya nanti di usia 12 tahun, nah itu baiknya dirawat Tidak bisa hanya diobservasi, karena nanti akan sakit, 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 sakit Tapi pertanyaannya apabila gigi susu itu bermasalah, insya Allah nanti jika memang pada anak tersebut tidak ada kelainan dan ada benih giginya nanti akan diganti Nah tapi proses bergantiannya bisa berganti sendiri atau memerlukan dokter gigi itu memang tidak bisa dipastikan, harus diperhatikan ke dokter gigi Berarti ada keadaan tertentu ya dok ya, baik dokter sebelum kita melanjutkan obrolannya lagi dan juga menjawab pertanyaan yang lain kita beriksa jenah Ya pemirsa, nanti kita akan kembali lagi